Kota Surabaya menjadi kawasan zona merah dengan jumlah pasien positif COVID-19 yang sangat tinggi sehingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diperlakukan di kawasan kota Palawan ini. Bentuk kepedulian sesama dan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK, Kelurahan Manuan, Kulon, dan belusukan ke pasar Manukan, Kulon, bagikan sekitar ratusan masker kain kepada para pedagang maupun pembeli yang terlihat tidak menggunakan masker. Tidak hanya membagikan masker, para anggota LPMK ini juga mensosialisasikan bahaya COVID-19. Ketua LPMK Manuan, Kulon, Asis Duyono meminta agar masyarakat terutama pada pedagang dan pengunjung yang ada di pasar ini untuk mematuhi berbagai aturan tentang protokol COVID-19 yang sudah dikeluarkan pemerintah. Kegiatan ini adalah satu untuk menertipkan pelakunya peraturan pemerintah PSBB ini supaya bisa diterapkan di seluruh Indonesia termasuk wilayah Manuan, Kulon. Pedagang-pedagang pasar, orang-orang pengunjung termasuk orang payur semuanya kita tertipkan. Mereka berharap masyarakat yang berada di pasar semakin sadar akan pentingnya memakai masker dan menjaga physical distancing agar bisa menekan penyebaran COVID-19 di Surabaya. Dari Surabaya, Desi Anggraini melaporkan. Terima kasih telah menonton!